aku dimana? dimana pak? ntar dulu langit nah sekarang Kang Basir berada di jenis-jenis anggrek bulan atau moon orchid bukan oh bukan, ah ini Kang Ajar yang tau nih ya anggrek bulan kan moon orchid iya sih bener ya, kalau lu bahasa Inggris kan ya iya, gak ada salahnya juga sih tapi kalau bahasa ilmiahnya apa sih Kang palenopsis kalau di anggrek itu biasanya disebutnya dengan palenopsis palenopsis kalau ini anggrek-anggrek duan hybrid nih saya baru tau ini ada anggrek duan merah gitu itu ungu sih Kang oh ungu ungu Kang, coba saya pakai kacamata sebentar bentar saya lihat oh iya jadi merah merah kan oh iya bener kacamatanya harus ganti nih Kang Basir nih aduh 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 ini anggrek bulan iya ini anggrek atau palenopsis hybrid ini 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 golongan mudah gak sih Kang sebenarnya sih kalau tau caranya dan tau dia sukanya seperti apa medianya ya dia akan tumbuh dengan baik gitu tapi kan kadang ada orang yang salah kata dengan menyiram mereka tiap hari gitu kan padahal medianya itu kan masih basah ya lebih aman seperti kayak gini mos-mos kayak gini pengalaman saya pribadi ya mos-mos kayak gini nih yang bawaannya kayak gini ini bisa tahan lebih dari satu minggu tidak disiram bahkan 12 hari aja saya pernah ditinggal mudik hidup dan medianya masih masih kalau orang jawa bilang nyemak-nyemak nyemak-nyemak gitu masih agak basah gitu kan emul-emul ya kalau bahasa inggrisnya emul-emul ini medianya arang ya iya ini mungkin diselitin doang tapi biar ganti aja tapi bisa juga kalau misalkan kita beli gitu kan dengan media mos seperti ini bisa dibuang sedikit medianya bisa juga langsung taruh juga dikasih arang arangnya bisa tapi penyiramannya juga harus diperhatikan jangan sampai tiap hari kita siram jangan terlalu basah ya mentang-mentang kita apa tanaman itu butuh air taunya disiram tiap hari kan gak harus seperti itu karena kita harus menyesuaikan dan harus tahu dulu gimana karakteristik dan sifat dari anggar tersebut nah jadi yang akan basah ditangkap dari kak ajar itu ya kita itu jangan mentang-mentang kita itu orang baik sehingga disiram tiap hari gitu ya kan nah kita juga harus tahu jenis-jenis anggrek yang karakternya seperti apa apakah dia perlu air terus-menerus kayak anggrek panda nah atau yang seperti ini yang sering-sering seminggu sekali disiram airnya seperti itu nah ini kira-kira mungkin sekitar 100 orang mungkin ya mungkin sekitar 100 orang kan kalau akrik bulan itu warna apa aja sih ada yang kuning itu tuh ada yang kuning iya memang ada yang putih ada yang putih ada yang putih ada yang putih kalau cara menggantakannya itu kemana kak kalau ini kayaknya enggak sih dia kan monopida maksudnya itu dia tubuhnya itu ke atas sendiri gitu kan jadi dia susah untuk diperbanyak oh berarti kalau mau perbanyak gimana barangnya tuh nggak bisa kalau ini kecuali kalau spesies kalau spesies kalau ini mungkin kan lewat lewat kayak kayak di di cloning atau apa mungkin bisa ya saya juga kurang-kurang hafal pakai biji iya dari yang dari yang dari yang ini dikawinkan kan dia di apa dikawinkan sini dikawinkan nanti kan dia jadi buah nah itu bisa diperbanyak lewat teknologi tertentulah ya saya juga kurang hafal lah jadi buah itu kalau kita ada reaksi dari kita kan ini kirain bunga doang enggak berbuah iya maksudnya kita bisa buat dia supaya agar agar dia bisa jadi buah itu bisa sebenarnya tinggal kita kawinkan sendiri di sini nanti kan dia berbuah nah dari berbuah itu bisa dibudidayakan misalkan kalau punya tinggal bisa kita bawa ke laboratorium bisa untuk diperbanyak laboratorium kursus buat kursus berapa sih kayak perbanyak anggrek itu kan ada kan ini jenis celangan anggrek yang sering berbunga gak sih rajin berbunga apa lama buat kursus kalau kalau ini sih mungkin kalau misalkan beli banyaknya udah spek-spek kayak gini ya menurut saya sih agak agak susah juga kadang kan susah juga kadang tapi saya juga pernah saya nanam anggrek hybrid kayak gini ini dia cenderung lebih gampang adaptasi juga dan alhamdulillah bisa bisa cepat juga berbunga gitu kan nah ini kekuatan bunga tuh wah bisa lama nih bisa nyampe sebulan lebih bahkan bisa nyampe 2 bulan 2 bulan kan ini mati ini iya buka lagi terus nyampe sini mungkin panjang kadang kan dia juga keluar dari pinggir-pinggirnya lagi ada keluar lagi tuh pengering bulan moon orchid atau panenopsis 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 ada warna lainnya kalau lihat ini enggak ada itu cuma 2 doangnya yang mekarnya nah ini juga ya tapi belum mekar ya ini juga ini mungkin tadinya udah pernah berbunga nih oh ini masih masih spek 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 ini kalau masih kecil itu kayak gini nih kalau misalkan ibu di rumah kalau misalkan perliharaan anggrek bulan ada yang mentul-mentul kayak gini nah ini calon bunganya calon bunga kalau calon akar biasanya ke bawah kalau ke atas kayak gini nih kelihatan kan bedanya sama akar ini ndut-ndut nih mana-mana ini sepok-sepok sepok banget kan seger-seger nah inilah penjelasan tentang anggrek bulan sama pengajaran seperti biasa tunggu video tanpa si selanjutnya jenis anggrek yang lain tapi jangan lupa subscribe dulu jangan tambah si channelnya jalan-jalan dan tercinta ngeri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja saya tanya yang lain